Warga Melong Kejamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi menuntut ganti rugi kepada pihak terkait pasca terjadinya kebakaran pipa minyak Pertamina yang diduga akibat terkenal proyek pengerjaan kereta cepat Jakarta-Bandung pada selasa kemarin. Warga menuntut ganti rugi karena sawah seluas 100 meter dipastikan kegal panen dan satu unit kendaraan ikut hangus terbakar. Selain merenggut korban jiwa kebakaran hebat akibat bocornya pipa Pertamina yang diduga terkenal proyek pengerjaan kereta cepat Jakarta-Bandung pada selasa kemarin menyebabkan kerugian material bagi warga. Seperti yang dialami Sarifudin, sawahnya dengan luas 100 meter persegi dipastikan gagal panen akibat tercemar tumpahan minyak yang keluar dari pipa yang terbakar. Tuntutan ganti rugi pun disuarakan oleh jajang. Mobil minibus miliknya ikut hangus terbakar saat kejadian. Padahal kendaraannya tersebut berjarak kurang lebih 200 meter dari titik kobaran api. Ia menaksir kerugian mencapai 30 juta rupiah. Kenapa tuh sawah bapak kenapa? Kenapa kebakaran? Terus? Kebakaran punya solar. Ketumbahan solar? Iya, semua solar. Pak, ini sawah bapak semuanya, Pak? Iya, sawah semuanya. Berapa luasnya berapa, Pak? 100. Pak, ini gagal, Pak? Udah gagal aja? Udah kering lah. Udah solar masuk. Itu aja belakang sampingnya sampai belakang. Itu kerugian berapa akan ditaksirkan mobil, Kang? Ya kalau itu mah nggak bisa dipakai lagi. Karena kan otomatis mesin juga panas. Tentu juga nggak bisa dibuka. Itu kan berarti berapa, Kang? Berapa juta, Kang? Ya, saya mah minta ganti aja. Itu maka nggak bisa dipakai lagi. Warga berharap pihak terkait memberikan kepastian atas ganti rugi yang dituntut warga. Sementara itu di lokasi kejadian kebakaran, saat ini telah dipasangi garis polisi. Tampak kendaraan pemadam dari Pertamina disiagakan di lokasi kejadian sejak malam.